Rumah berib KRR di Kelurahan Keturen, Kejamatan Tegal Selatan, Kota Tegal, Jawa Tengah nampak kosong sejak Rabu 10 Agustus 2022 lalu. Kondisi rumah di kompleks perumahan itu dalam keadaan terkunci. Pintu gerbang juga tertutup rapat, sejumlah lampu teras menyala. Ketua RT7 RW2 Keturen, Nurwanda, mengatakan dirinya tidak melihat anak dan istri berib KRR sejak Minggu 7 Agustus 2022. Tidak diketahui kemana perginya karena tak memberi pesan. Kebetulan, Sabtu pagi saya lewat, lihat masih ada keluarganya. Sorenya, lampu teras rumah menyala. Hari Minggunya kebetulan ada acara arisan PKK. Istrinya tidak hadir, kata Nurwanda kepada wartawan di rumahnya pada Rabu 10 Agustus 2022. Berib KRR adalah satu dari empat tersangka kasus pembunuhan Brigadier J. Selain berib KRR, tim khusus yang dibentuk Kapolri juga telah menetapkan Irjen Verdi Sambo, Barada E, dan KM sebagai tersangka di kasus pembunuhan Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadier J. Lebih jauh, Nurwanda mengakui berib KRR memang diketahui berprofesi sebagai polisi yang berdinas di Divisi Profesi dan Pengamanan Mabes Polri menjadi ajudan Irjen Verdi Sambo. RR di sini tinggal sama keluarganya, istri dan anak-anaknya. Anaknya sekolah di sini, kata Nurwanda. Nurwanda mengatakan dirinya terakhir melihat berib KRR saat Lebaran Mei lalu. Berib KRR memang jarang di rumah karena pulang pergi karena dinas. Nurwanda mengaku tidak menyangka jika berib KRR menjadi tersangka dalam kasus pembunuhan Brigadier J. Di lingkungan tetangga, berib KRR dikenal baik dan memiliki jiwa sosial yang tinggi. Berib KRR dan keluarganya tinggal di salah satu kompleks perumahan masuk wilayah Kelurahan Keturen, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal. RR dan keluarga tinggal di kompleks tersebut sudah sejak tahun 2019 lalu bersama anak dan sang istri. Salah Tribun Jantung.com datang ke lokasi pada kami 11 Agustus 2022 pagi, bagian gerbang depan dijaga ketat oleh dua orang satpam kompleks perumahan. Terima kasih telah menonton!